Intro Temis pengusir rohingya pecah saat ratusan masa mahasiswa mengusir paksa para imigran tersebut dari tempat penampungan sementara Di gedung Balai Meuseraya Aceh menuju ke kantor Kemenkumham Aceh Rabu 27 Desember Peristiwa itu bermula ketika masa mahasiswa yang terdiri dari Universitas Al-Wasliya, Universitas Abulia Tama dan Bina Bangsaget Sempena menggelar demonstrasi di gedung BMA Jarak masa dari tempat pengungsi rohingya hanya berkisar 40 meter Dalam orasinya, masa meminta para pengungsi rohingya keluar Namun, saat koordinator lapangan mahasiswa tengah bernegosiasi dengan petugas, masa yang berada di belakang langsung berlari dan merengsek masuk ke basement tempat pengungsi etnis rohingya berada Bahkan, mahasiswa tampak menarik paksa dan melakukan tindakan kekerasan seperti melempar dengan botol air mineral ke arah wanita dan anak-anak hingga menendang barang-barang di sekitar Pengungsi rohingya yang digabung mahasiswa hanya terdiam dan menangis ketakutan Sebagian dari mereka terlihat meminta ampun Sementara, petugas gabungan dari kepolisian dan satpol PP tak mampu membendung masa yang jumlahnya mencapai 500-an orang Setelah kurang lebih 30 menit berada di dalam basement, masa mahasiswa berhasil mengeluarkan pengungsi rohingya menuju mobil truk yang telah disediakan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati